Hai cofrens, jadi disini kita memiliki pertanyaan apa yang dimaksud dengan kelembapan? Nah, jadi disini kita mau bahas dari kelembapan. Nah, kelembapan itu, kalau misalnya didefinisikan, kelembapan ini adalah konsentrasi kandungan dari... Jadi, ini adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Uap air, sorry ini kita bikin lebih rapi. Jadi, disini itu dari uap air yang ada di udara. Nah, terus disini itu setelah... Jadi, disini itu kan tadi dari uap air yang ada di udara. Nah, uap air yang terdapat dalam atmosfer ini tuh bisa berubah wujud menjadi cair atau padat. Yang nanti pada akhirnya ini akan jatuh ke bumi yang dikenal itu biasanya sebagai hujan. Nah, terus kalau kelembapan ini sendiri sih juga dibedain-bedain lagi ya. Jadi, kalau kelembapan ini nanti ada kelembapan absolut, terus nanti ada... Jadi, kalau misalnya dijelasin lagi, ada kelembapan absolut atau mutlak sama kelembapan relatif atau nisbi. Kalau yang absolut atau mutlak itu tuh banyaknya uap air dalam gram pada 1 meter kubik untuk yang di udara gitu. Sedangkan kalau untuk yang relatif atau nisbi itu dia perbandingan jumlah uap air di udara dengan yang terkandung di udara pada suhu yang sama gitu. Nah, jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.